Joko dan Putri membeli buku tulis dan pulpen pada toko yang sama dengan bukti pembayaran sebagai berikut. Jika Nenny membeli 5 buku tulis dan 7 pulpen yang sama, ia harus membayar sebesar. Jika kita perhatikan kuitansi yang pertama atau bukti pembayaran yang pertama, misalkan buku tulis sebagai variable X dan pulpen sebagai variable Y. Maka dari bukti pembayaran yang pertama, kita peroleh persamaan 3X tambah 5Y sama dengan harganya adalah Rp43.000 sehingga sama dengan Rp43.000. Kemudian dari bukti pembayaran yang kedua, 4X tambah 2Y sama dengan Rp34.000. Nenny membeli 5 buku tulis dan 7 pulpen yang sama, maka akan ditentukan nilai dari 5X tambah 7Y. Jadi pertama, kita akan menentukan nilai X dan Y dari sistem persamaan linier yang telah kita buat. Kita akan menggunakan metode eliminasi. 3X tambah 5Y sama dengan Rp43.000. Kita akan mengeliminasi variable X sehingga kita kalikan persamaan pertama dengan 4 dan persamaan kedua dengan 5. 4X tambah 3.000. 4X tambah 3X tambah 12X. 4X tambah 5Y tambah 20Y. Dan 4X tambah 43.000. Sama dengan Rp172.000. 3X tambah 4X tambah 12X. 3 kali 2Y tambah 6Y. Kemudian 3 kali 34.000 sama dengan Rp100.000. Jika kita kurangi 12X-12X 0. 20Y kurangi 6Y 14Y Kemudian 172.000 kurangi 102.000 Sama dengan 70.000 Maka kita peroleh nilai Y Sama dengan 70.000 Dibagi 14Y Sama dengan 5.000 Selanjutnya kita substitusikan nilai Y pada persamaan yang kedua Jadi kita peroleh persamaan 4X tambah 2 kali 5.000 10.000 Sama dengan 34.000 Sehingga 4X sama dengan 34.000 kurangi 10.000 Yaitu 24.000 Nilai X kita peroleh dengan membagi 24.000 dengan 4 Yaitu 6.000 Jadi harga buku tulis adalah 6.000 rupiah Dan harga pulpen 5.000 rupiah Neni membeli 5 buku tulis dan 70 pen Maka harganya adalah 5 kali 6.000 Tambah 7 Kali 5.000 5 kali 6.000 30.000 Dan 7 kali 5.000 Sama dengan 35.000 Jadi jumlahnya sama dengan 65.000 Jadi Neni harus membayar sebesar 65.000 rupiah Jawabannya adalah B Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati